Terima kasih, Mbak Dia, terima kasih teman-teman Lugas TV yang sudah menyediakan tempatnya, sudah membantu mengkolek masyarakatnya, sehingga ini mempermudah kerja kami untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat sekitar pelabuhan. Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kamu pergilah, kau takkan pernah menang, karena kami bangsa perjualan. Kami ucapkan terima kasih, atas pengorbanan selama ini, untuk kami dan negeri ini. Kau selalu katakan, kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah untuk kami Kau selalu katakan, kami bekerja untuk melakukan vaksinasi Oke, terima kasih ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor kesehatan pelabuhan, kelas 2 Banten, beserta jajarannya. Waduh luar biasa, menerima proposal kami ya, pengajuan kami. Dan hari ini dilaksanakan vaksinasi. Tujuannya adalah membantu program pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi di seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Ada berapa vaksin bang yang hari ini? Untuk saat ini memang kami, untuk keluarga Lugas TV beserta masyarakat sekitar hanya 50 vaksinasi. Hanya 50 vaksinasi aja bang ya. Untuk warga sekitar atau? Ya, warga sekitar sama keluarga Lugas TV. Harapannya bang dengan adanya vaksinasi? Ya, harapan saya kepada masyarakat yang belum vaksinasi. Yuk, namun saya antusias masyarakat sangat tinggi. Karena kota kita ada 50, banyak yang kita pending gitu lah. Artinya yang sudah mencubi kota. Ya, untuk terakhir harapan saya supaya masyarakat, ayo silahkan untuk vaksinasi. Pak KP bang sudah melakukan vaksinasi ke berapa bang? Berapa kali bang? Kalau di KKP sudah banyak ya. Bisa lebih dari 20 kali ya. Hmm, gitu. Selain itu bang, selain di sini bang, gimana lagi aja bang? Dulu kita awal-awal di kantor KB, tentunya di kantor KB. Dulu kami nafas, lalu kami ke rumah gang eksekutif. Terus dengan ke Basdaf, dan INSA, dan ke SOP. Oke. Saat ini dengan BPTG, dan sekitar masyarakat Pabuan Merak lah. Nah gitu. Respon dari masyarakat sendiri bang, untuk mengikuti vaksinasi ini, Abang lihat sejauh ini apakah sudah maksimal atau belum bang? Awal-awal pulang. Hmm, kesini-kesininya agak meningkat. Salah satunya penyebab meningkatnya karena PPKM. Hmm, kedua karena sekarang syarat utama adalah vaksin. Mau kemana pun harus vaksin. Jadi itu mungkin yang meningkatkan. Oke, ada pesan buat masyarakat bang, terutama untuk mengikuti vaksin ini bang? Jangan takut, jangan percaya keluarga. Vaksin anda, pasti sehat. Oke, Bang. Sampaikan mungkin, Pak, dalam acara vaksinasi masalah ini, Pak. Ya, selamat siang semua. Kami, Mentor Kesehatan Pelabuhan Plus 3 Banten, itu sangat berbahaya dan bangga untuk teman-teman rugas. Inilah wujud nyata yang harus dilakukan di era pandemi ini. Selain 3M yang harus selalu kita lakukan, ada satu lagi, vaksinasi. Dan vaksinasi itu harus segera dicapai. 70% penduduk Indonesia harus sudah tervaksinasi dalam waktu yang singkat, sehingga kita bisa mencapai herd immunity. Nah, wujud kerja yang seperti ini nih yang kita butuhkan. Kami, Mentor Kesehatan Pelabuhan Plus 2 Banten, pasti akan mendukung untuk kegiatan hal seperti ini. Terima kasih, Mbak Dia. Terima kasih teman-teman tugas TV yang sudah menyediakan tempatnya, sudah membantu mengkolek masyarakatnya, sehingga ini mempermudah kerja kami untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat sekitar Pelabuhan. Bang, sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan KKP, dari pihak mana saja, Pak? Oh banyak, banyak sektor yang sudah bekerja sama dengan KKP di sekitar Pelabuhan Banten. Dari Pelabuhan Merak, Pelabuhan Merak hampir seluruh kru, orang pelayaran, stakeholder di Pelabuhan Merak itu sudah hampir 100% kita vaksin. Yang pertama, nanti akan kita lanjutkan dengan vaksinasi kedua. Insya Allah dalam waktu dekat, vaksinasi kedua ini akan kita lakukan. Sejak ini sudah ada berapa vaksin yang dikeluarkan oleh KKP, Pak? Sampai saat ini vaksinasi yang sudah dilakukan oleh KKP ada sekitar 17 ribuan. Dalam waktu dua bulan ini, Alhamdulillah kita disupport vaksin oleh Kementerian Kesehatan, dan itu secepat mungkin kita distribusikan dan kita vaksinasi kepada masyarakat pelabuhan sekitar Pelabuhan Banten. Atas dasar apa, Bang, ikut vaksin, Bang? Karena saya pelaku pemain proyek juga agar menjaga kesehatan juga. Ya Alhamdulillah aja ada vaksin di Dugasnet ini. Ya Alhamdulillah juga pelayanannya cukup bagus untuk KKP dan protokol kesehatannya juga terjaga dan pelayanan juga memuaskan. Kalau Yudi Arsyansa, dari ini lingkungan atau dari mana? Dari lingkungan. Dari lingkungan. Dari lingkungan. Saya berpakses di geram ini berjalan dengan baik dan saya puas karena dalam proses ini kita tidak perlu ngantri. Karena begitu sebelum kita pengantrian kita adakan, kita sudah daftar terlebih dahulu, lalu langsung ridi. Itu yang bikin kita lebih puas. Jadi kayak pelayanan gimana, Bu? Para medis? Para medisnya sangat memuaskan, terus baik. Udah gitu kita bisa konsultasi kepada para medis pelukes sah kita yang kita rasakan. Perasaannya pada saat disuntik, Bu? Perasaan saya pada saat disuntik ya mungkin memang agak sedikit tegang sih. Tapi kita relax aja. Kita nggak usah khawatir. Yang penting keadaan kita tenang, santai, relax. Dan sesudahnya kita harus banyak minum air putih. Lebih banyak. Selama ini untuk kami dan negeri ini, kau selalu katakan kami bekerja untuk kamu. Kamu tetap di rumah untuk kami. Terima kasih telah menonton!